Hai sore bang Ubayt Natraji kita bakal ngomongin PR pas KUKT batal nih bang Oh ya 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 Bang ini kan dibatalin nih sama Pak Presiden tapi kayaknya tetap ada sinyal bakal naik di tahun depan karena Permen Bigfoot Ristek 2024 nggak dicabut gimana ya kalau GPI sudah bisa memastikan ya bahwa ini sebenarnya bukan pembatalan hanya penundaan gitu ya jadi tahun ini tidak naik tapi 2025 tahun depan itu bisa dipastikan naik gitu ya artinya pembatalan yang disebutkan oleh Bapak Presiden itu tujuannya apa Bang hanya untuk ah udah terlalu rame pemberitaannya udah deh kita bilang batal aja dulu biar aman gitu biar tenang atau gimana GPI melihat ini ya sebenarnya kan tidak menjurus atau tidak mengatasi masalah yang sebenarnya terjadi ya jadi UKT mahasiswa mahal itu kan mahasiswa protes itu karena kemahalan itu tapi kemudian tahun ini dipindah dulu nggak tahun ini diberlakukan itu hanya sesaat saja sementara saja reaksionis saja ya sebenarnya pertanyaannya adalah yang membuat mahal itu apa gitu dan menurut kami yang justru masalahnya adalah kebijakan pemerintah yang mengubah PTN-PTN ini menjadi PTN-BH gimana ketika PTN pemerintah melakukan pembiayaan terhadap PTN-PTN ini tapi begitu menjadi PTN-PTN-BH pemerintah tidak lagi melakukan pembiayaan terhadap PTN-PTN-BH ini tetapi kemudian PTN-BH beratkan kepada masyarakat dengan soal berbanding pembiayaan yang ada di kampus ini nah mau nggak mau karena pemerintah sudah tidak lagi membiayai PTN-PTN ya otomatis PTN-PTN-PTN memudahkan pembiayaan yang ada di kampus itu menjadikan UKT sebagai sumber utama pembiayaan yang ada di kampus nah itulah yang menyebabkan kenapa UKT di PTN-PTN-PTN itu naik ya bang tadi akhirnya PTN-PTN menggunakan UKT ya untuk mendapatkan istilahnya uang lebih lah nah kalau sekarang UKT batal ya bang tahun ini dibahasakannya dibatalkan berarti ada PR juga kita berharap ya jangan sampai dengan batalnya UKT ini bikin kampus justru cari trik-trik pembiayaan lain bang ini gimana bang apalagi kalau sampai ya akhirnya menekan mahasiswa dan pada akhirnya kita takutnya juga menurunkan kualitas pendidikan bang ya justru itulah kami sebagai masyarakat itu menanti-nantikan ya kehadiran pemerintah kami menginginkan keberpihakan kebijakan pemerintah itu kepada masyarakat dan mahasiswa juga jadi bukan berarti ya bukan berarti ketika UKT ini tidak dinaikkan tahun ini lalu kemudian ada pengurangan porsi ya atau kesaran UKT yang terlalu kecil enggak jadi bukan berarti tarif UKT tahun lalu itu enggak mahal itu yang perlu kami sampaikan bahwa UKT mahal itu tidak hanya di 2024 tetapi UKT mahal itu sudah terjadi sejak PTN itu berubah menjadi PTN itu ya jadi kalau kita simak perbincangan soal UKT mahal ini itu setiap tahun ya di tahun 2023 itu protes mahasiswa juga banyak sekali respon atas biaya UKT yang sangat tinggi jadi tahun 2022 juga terjadi banyak aksi ya mahasiswa yang demo soal UKT mahal ini begitu pula ketika 2021 juga ada protes-protes mahasiswa terrespon atas UKT yang sangat mahal ini jadi bukan berarti kemudian ketika 2024 ini tidak jadi naik lalu kampus akan kelimpungan enggak juga karena memang UKT tarif sebelumnya itu juga sudah mahal ini dibuktikan dengan protes-protes mahasiswa itu tidak hanya terjadi di tahun 2024 di tahun-tahun sebelumnya setiap kali awal ya pendaftaran mahasiswa baru itu selalu diwarnai dengan protes-protes mahalnya uang UKT ini ya jadi sebenarnya berarti permasalahan lama ya Bang ya karena memang setiap ajaran baru ada aja protes tentang UKT yang mahal nah sekarang kita lihat dari sisi pemerintahnya nih Bang ada guru besar UPI Jacek Gunawan itu mengatakan kalau status PTNBH bukan satu-satunya penyebab perguruan tinggi menaikkan UKT tapi juga karena minimnya tanggung jawab pemerintah dari sisi bantuan anggaran perguruan tinggi nah kalau dari sisi itu bagaimana Bang Ubaid ini melihat kondisi perguruan tinggi? jadi sebenarnya logika tadi itu tidak tepat ya gitu jadi dibilang bahwa PTNBH bukan satu-satunya tetapi keberpihakan bantuan pemerintah gitu jadi ketika PTN maka pemerintah wajib membiayai gitu ketika PTN berubah menjadi PTNBH maka kewajiban itu sudah tidak ada lagi jadi PTN bisa membiayai PTNBH pemerintah itu bisa membiayai PTN itu ketika statusnya PTN jadi ketika PTN berubah menjadi PTNBH itu maka pembiayaannya itu bukan wajib asal baga kewajiban pemerintah tetapi kewajiban PTNBH untuk dia mampu membiayai dirinya sendiri jadi jangan berharap bantuan pemerintah itu bisa diterima bisa diputuskan dalam tema PTNBH jadi PTNBH yang namanya PTNBH itu adalah kemandirian soal pembiayaan nah ketika masyarakat berharap kepada bantuan pemerintah maka PTNBH itu berubah menjadi PTNBH selama PTNBH tetap menjadi PTNBH maka tidak ada kewajiban bagi pemerintah itu untuk membiayai PTNBH karena dengan PTNBH itu kewajiban seluruh PTNBH untuk fundraising melakukan usaha sendiri melakukan beberapa usaha komersialisasi yang hasilnya itu untuk membiayai seluruh kebutuhan pembiayaan yang ada di kampus jadi sebenarnya akar masalahnya itu adalah PTNBH gara-gara PTNBH pemerintah tidak lagi membiayai gara-gara PTNBH kampus berbisnis dengan mahasiswa gara-gara PTNBH di kampus tentang menyebutkan kehidupan bangsa tidak ada lagi yang ada adalah bagaimana kampus ini mendapatkan uang uang dan uang ya artinya kita bisa bilang dalam tanda kutip yang keroknya lah sepatu PTNBH ini ya bang yang tidak bisa juga kita pada akhirnya membawa-bawa ini ke kewajiban pemerintah untuk mendanai kampus karena memang secara aturan itu tidak bisa lagi disangkut-pahuskan ke situ tapi kalau kita bicara UKT lagi nih bang ada kemungkinan kan tahun depan bisa naikkan lagi karena tadi hanya sekedar penundaan nih kayaknya nih hanya untuk menenang-nenangkan saja nah kalau dari JPPI solusi apa yang paling mungkin bang dilakukan supaya ya kenaikan UKT ini gak ada lagi nih ke depannya nih bang gini ya kalau menurut kami ya jadi PTNBH itu harus berubah menjadi PTN supaya jelas bantuan atau supaya jelas keberpihakan pemerintah kepada masyarakat juga masyarakat gitu jadi sebenarnya soal pendidikan tinggi ini adalah mesti kita harus lihat sebagai jenis pendidikan setelah sekolah menengah gitu ya jadi seluruh warga negara Indonesia dalam pasal 31 itu punya hak yang sama ya untuk mendapatkan pendidikan yang terkualitas dan berkeadilan termasuk jenjang pendidikan tinggi nah supaya berkeadilan maka pemerintah ya harus mensupport pemerintah harus membiayai seluruh ya warga negara Indonesia yang ingin kuliah gitu nah mau di PTN maupun di PTL yang hari ini kita diskusikan ini kan apa yang terjadi di perguruan tinggi negeri nah pertanyaannya adalah bagaimana nasib anak-anak Indonesia yang sedang belajar ya menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta gitu jadi pasal 31 undang-undang dasar 45 itu tidak pernah membedakan anak Indonesia yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri dengan anak Indonesia yang sedang kuliah di perguruan tinggi swasta semua punya kesempatan yang sama dan pemerintah wajib menudiakan pemerintah wajib melakukan pendidikan terhadap anak-anak Indonesia itu artinya mau di negeri mau di swasta itu pemerintah punya kewajiban untuk mendorong bagaimana supaya anak-anak Indonesia ini bermutu berkualitas dapat apa belajar ya di pendidikan tinggi karena hari ini itu jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta itu lebih banyak dibanding dengan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri artinya kalau kita hanya bicara soal kebijakan pendidikan di perguruan tinggi negeri itu ini mendiskriminasi anak-anak Indonesia yang hari ini mayoritas dari anak-anak Indonesia itu mau gak mau itu adalah kuliah di perguruan tinggi swasta karena bangku di perguruan tinggi negeri sangat terbatas karena itu supaya berkeadilan supaya sesuai dengan amanat UU 45-31 maka bantuan pemerintah pembiayaan pemerintah keringanan UKT itu harus bisa diterapkan di seluruh perguruan tinggi baik pendidikan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi swasta nah dalam konteks pendidikan tinggi negeri ini bisa dilakukan kalau statusnya adalah PTN bukan PTN PH karena itu dalam konteks pendidikan tinggi di negeri maka PTN PH yang jelas menyangsarakan mahasiswa memberatkan masyarakat harus dicabut statusnya dan dikembalikan menjadi PTN begitu pula dengan perguruan tinggi swasta juga keberpihakan pemerintah pembiayaan pemerintah juga harus dilakukan karena semua anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta itu adalah sama-sama anak Indonesia yang dijamin oleh Pasal 31 Unang-Undang Dasar 1945 untuk kondisi yang sekarang Bang dengan status masih PTN PH lalu ada memang pembedaan antara PTS dan PTN ada yang katanya agak solusi ini student load yang diwacanakan oleh Menteri Nadiem untuk mengatasi kenaikan UKT ini gimana Bang melihat ini Bang student load itu bukan solusi itu kebijakan yang salah student load itu kan banyak diterapkan di negara-negara luar dan misalnya di negara Amerika misalnya ada banyak lulusan kampus-kampus yang menerapkan student load justru mahasiswanya terjerat hutan sampai mereka meninggal pun mereka belum mampu melunasi hutan melalui skema student load ini apalagi di Indonesia yang juga sudah pernah diterapkan sebenarnya di era orde baru student load itu untuk meringankan mahasiswa dan kenapa student load di era tahun 80-an itu kemudian dihentikan karena memang kreditnya menjadi mager tidak membantu mahasiswa memberatkan masyarakat hingga program ini tidak lagi dijalankan nah student load ini bahaya kalau diterapkan nanti UKT kami memprediksi 2025 UKT pasti mahal akan naik bagi mahasiswa yang tidak bisa bayar keberatan dengan UKT yang membungung tinggi ini silakan menggunakan skromasi yang menurunkan jadi sebenarnya ini bukan solusi tapi ini adalah jebakan bagaimana kampus melegalkan yang namanya komersialisasi privatisasi dan juga liberalisasi sektor pendidikan dari harga atau biaya tidak lagi mempertimbangkan soal keterjangkauan kemampuan bayar masyarakat tetapi diserahkan pada mekanisme pasar sehingga yang tidak bisa bayar yang merasa keberatan silakan menggunakan skema sudden loan nah di Indonesia lulusan sarjana hari ini misalnya itu banyak yang nganggur bahkan banyak yang bekerja di sektor informal jadi bekerja kerabutan kemudian jadi driver ojek online dan seterusnya itu kalau menggunakan skema sudden loan pasti mereka sampai 20 tahun 30 tahun masih belum lunas untuk membiayai bagaimana dengan kebutuhan dia harus menikah harus punya anak harus punya rumah dan seterusnya ini justru membuat kebakan kebangan mereka untuk tergerak kepada hutang dan sebuah solusi kalau kenyataan yang semacam ini diterus-teruskan tidak ada perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat masyarakat maka hari ini sudah ada kurang lebih 10 juta 10 juta anak-anak usia sekolah dan anak-anak usia kuliah yang statusnya adalah mereka tidak sekolah mereka tidak kuliah mereka tidak bekerja jumlahnya ada 10 juta artinya ketika 2045 Indonesia emas itu akan diisi oleh puluhan 10 juta anak-anak Indonesia yang mereka secara kualifikasi pendidikan hanya lulus SMP karena rata-rata lama sekolah kita ada lulusan SMP SMA belum maka yang terjadi adalah Indonesia emas itu hanya mimpi di siang bolong saja karena Indonesia emas di 2045 yang katanya itu akan diisi oleh sumber daya manusia yang hanya lulusan SMP SMA saja mereka tidak lulus apalagi di pendidikan tinggi jadi mereka usia-usia produktif tetapi tanpa dibarni dengan kemampuan yang produktif daya pikir yang produktif kemudian sumber daya manusia yang berintegritas sehingga apa yang kita ciptakan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan di level pejajakan karena itu untuk menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan maka itu harus inline dengan kebijakan di sektor pendidikan dimana hari ini kebijakan di sektor pendidikan ini masih menjadikan sektor pendidikan sebagai sektor pelengkap penderita saja belum menjadi sektor yang proletat baik secara kebijakan maupun alokasi anggaran dari APTN sehingga kalau begini-begini saja tanpa ada perubahan yang cukup signifikan maka Indonesia emas itu tidak mungkin bisa terwujud dan itu hanya mimpi di siang bolong oke baik terima kasih bang ubahit matraji sudah bergabung bersama medkom hari ini bang salam sehat terima kasih salam sehat semuanya